Halo semuanya, video ini akan menunjukkan bagaimana memasukkan Erlang di Windows. Prosesnya sangat mudah, tapi seseorang di luar sana mungkin masih membutuhkan tutorial ini. Sekarang download Erlang. Di sini Anda bisa pilih 32-bit atau 64-bit, bergantung pada sistem arsitektur Anda. Dan karena sistem arsitektur saya 64-bit, saya download Erlang untuk Windows 64-bit. Setelah download selesai, buka file dengan double-click, dan kemudian ikuti instruksi. Terima kasih telah menonton! Setelah install selesai, tambahkan Erlang-bin folder ke lingkungan sistem. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, buka line command dan menulis R untuk membuka sel Arsitektur. Selanjutnya, mari kita bermain dengan sel Arsitektur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, saya akan menciptakan kode di file eksternal di file eksternal. Kompilkan dan melalui sel Arsitektur. Di sini, saya akan menunjukkan file eksternal di folder Erlang-bin. Anda bisa memilih jual seperti folder yang anda inginkan, tapi pastikan anda sudah menunjukkan sol kumus atau sel Arsitektur ke lokasi folder yang anda pilih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati